Prof, bagaimana dengan penilaian demokrat terkait kegagatan ADART Partai Demokrat merupakan upaya untuk mencoba menguji aturan internal dengan kehendak negara? Ya, itu dia. Yang kehendak negara yang saya jadikan batu uji itu apa? Ya, dua undang-undang yang dibikin sama Pak SW dan DPR itu. Jadi kalau dikatakan kehendak negara itu adalah seperti pasisinya Hitler, berarti dua undang-undang itu dibikin oleh rezimnya Hitler. Dengan rezimnya Hitler itu tidak lain adalah SBE sendiri dan DPR zaman itu, termasuk Bini Harman yang jadi anggota Prasi Partai Demokrat. Jadi omongan mereka itu jadi bumerang yang bisa memukul mereka sendiri tanpa mereka sadari. Tapi Prof, ada tudingan Anda memiliki agenda kekuatan tersembunyi dengan adanya uji materi ADART Demokrat ini? Ya, hanya dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan. Saya bertindak sebagai advokat profesional. Dan karena itu saya menguji ini berdasarkan undang-undang advokat, berdasarkan profesi advokat, dan saya tidak merasa khawatir dengan hal itu. Bahkan suara ini ada beberapa wartawan tanya saya. Dia bilang, Pak Yusul, ada satu orang pemohon kabarnya mencabut kuasanya. Apa reaksi Anda? Saya bilang, saya advokat profesional. Bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemohon prinsipal atau klien. Kalau klien atau prinsipal mencabut kuasanya, itu saya selesai. Oleh karena saya yang sekarang ini, bahwa ada pemohonnya empat orang, ya kalau tiga orang tidak mencabut kuasanya, ya tiga orang itulah yang akan meneruskan permohonan ini. Jadi saya tidak berpikir secara politik seperti yang mereka bayangkan, justru mereka yang tahu politikin, ya nyerang saya pribadi, nyerang sana, hantam sana, hantam sini. Itu yang cara-cara propagandanya Nazi. Kalau Nazi saya tidak usah jatuhin, saya mengajar ngetakuliah propaganda politik dan perangurah syaraf, saya sangat paham, tenang paham ideologi Nazi itu. Mungkin Pini Harman cuma asal ngomong aja, baca buku Nazi saja, jangan belum pernah. Baik. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.